Kita tidak bisa menafikan bahwasannya datangnya pemain-pemain keturunan ke Timnas Indonesia menambah level bermain ataupun cara bermain kita lebih bagus lagi atau dengan kata lain mengangkat level Timnas kita daripada level Timnas sebelumnya. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan pertanyaan liar yang mungkin sedang terjadi di antara kita yaitu Apakah lebih baik bermain di Liga 1 sebagai starter atau bermain ke Eropa tapi jarang atau bahkan tidak pernah bermain, oke? Tapi sebelum itu aku nggak bosan-bosan melihat kepada kalian bagi kalian yang nonton video ini silahkan ditekan dulu tombol like-nya, oke? Nah, aku ingin, ingin apa ya bahasanya? Ingin menyoroti, sebelum kita masuk ke pertanyaan itu tadi aku ingin terlebih dahulu menyoroti hal sebelum itu yang pertama adalah ya kita sadar bahwasannya Timnas kita itu diangkat oleh pemain-pemain keturunan tadi gitu Sekalanya aku bilang aku tidak kontra dengan pemain naturalisasi justru aku pro dengan naturalisasi kayak gitu Karena apa? Ya seperti yang aku bilang di awal bahwasannya yang mengangkat level Timnas kita itu bisa dibilang adalah pemain-pemain naturalisasi pemain-pemain lokal kita, dalam tanda petik lokal kita cuman yang bermain, bahkan sekarang yang bermain itu kan cuman Witan dan juga Marcelino, bahkan Rizky Rido gitu Bahkan dengan datangnya Mace Hilgers kemudian Reinders bisa-bisa Rizky Rido kegeser bisa-bisa Witan ataupun Marcelino kegeser artinya nanti full 11 pemain yang ada di lapangan itu adalah pemain keturunan aku juga nggak ada masalah selagi itu bisa mengangkat level Timnas kita nggak ada masalah jadi masalah kan kalau yang dinaturalisasi itu pemain-pemain yang main di tier 3 Eropa itu kan agak-agak aneh juga ya kalau kualitasnya sama dengan pemain lokal bahkan pemain lokal kita lebih bagus ya untuk apa bagus nggak usah sama sekali gitu cuman kalau lebih bagus oke nggak ada masalah gitu nah dengan datangnya pemain naturalisasi ini dengan datangnya pemain-pemain keturunan ini ya mau nggak mau pemain lokal yang lahir dan besar di Indonesia ini harus bekerja lebih keras lagi dan juga harus harus apa ya bahasanya harus bermain lebih bagus lagi artinya motivasi gitu bermain lebih bagus lagi mungkin ada dua cara yang pertama pergi ke Eropa untuk menimpa ilmu atau bermain di Liga 1 dengan budaya yang ada di Liga 1 kita kayak gitu ya pilihannya ada di pemain karena banyak pemain juga pemain-pemain yang ada di Timnas sekarang pemain lokal kita dan tanah petik itu kan bermain di Liga 1 kayak Hernando kemudian Rizky Rido Yaakob Sayuri kalau nggak cederah kan dia dipanggil kemudian Witan, Egi bahkan Marcelino mungkin yang main di luarnya kebanyakan kan bermain di Liga 1 artinya kalau dia berkualitas juga Sintayong memberikan memberikan apa ya memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang memiliki skill yang betul-betul bisa di diandalkan oleh Sintayong kayak gitu nah pernyataan yang kedua adalah bahwasannya dengan adanya dengan adanya banyaknya datang pemain keturunan banyaknya datang pemain keturunan mau tidak mau seperti aku bilang pemain harus harus ya kalau nggak bagus-bagus sekali bermainnya yang menimba ilmu di luar tapi yang jadi masalah adalah kita sadar bahwasannya pemain Indo yang yang bermain di luar kebanyakan itu adalah hanya menjadi bahan promo sudah banyak contoh Asnawi dulu di Korea ya di Korea juga menjadi hanya menjadi pemain yang yang menjadi apa ya bahasanya menjadi komoditas lah yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan pamor klub di mana dia berada kemudian Arhan kemudian sampai sekarang juga aku nggak tahu apakah dia bermain atau nggak di Jepang Jepang atau Korea sih dia sekarang di Jepang deh kayaknya nggak juga pernah bermain sekali ya bermain kartu merah kemudian dulu masih ada yang namanya Egi Egi itu pernah bermain di Lesia Danks di Polandia ujung-ujungnya nggak pernah bermain juga hanya di tim B kemudian ya ujung-ujungnya balik lagi ke Indonesia sedangkan Lesia Danks sudah mendapatkan engagement dari Egi yang mana warga negara kita itu banyak berbunong-bunong memfollow memfollow apa ya bahasanya memfollow akun Instagram ataupun akun YouTube apa Facebook dari klub yang bersangkutan artinya followersnya naik engagementnya naik ya bisa mendapatkan penghasilan untuk menuhi kebutuhan klub kayak gitu yang ujung-ujungnya pemain kita hanya menjadi bahan bahan promosi kayak gitu ujung-ujungnya apa juga Egi balik lagi ke Indonesia kayak gitu kemudian Witan juga sama di Lesia Danks dia pernah juga main di Lesia Danks kemudian juga hanya menjadi bahan promo mungkin tidak mungkin dalam lama-lama cakap tidak seburuk Egi nasibnya dia masih masih bisa masih bisa bermain di Lesia Danks tapi juga gak menjadi gak mendapat tempat utama tapi gak bisa disalahkan klubnya juga karena kalaupun misalkan dia hanya menjadi bahan promo awal-awalnya tapi kalau dia memang bisa bersaing bisa menunjukkan kualitasnya lebih baik daripada pemain lain di posisi dia pasti pelatih juga gak bodoh gitu pasti pelatih memainkan pemain dari kita dari kita bukan hanya sebagai pemain yang 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 datang hanya untuk untuk media promo kayak gitu kemudian yang sekarang itu kan ada eh sebelum itu ada juga pemain yang namanya Bagus Kahfi ya Bagus Kahfi ya kayak FC Utrecht yang yang Utrecht kayak gitu ujung-ujungnya apa gak pernah juga bermain terus dicadangin kemudian dia disana hanya tempat 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 berlatih kayak gitu jadi ya kalau aku bilang yang kalau sekarang ada yang namanya Marcelino Ferdinand dia sekarang di Oxford ya semoga dia bisa menunjukkan kualitasnya dia masih 19 tahun atau mungkin 20 tahun semoga dia bisa menunjukkan kualitasnya dalam bermain semoga dia juga bisa dipasang sebagai starter dalam 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 mayoritas mayoritas game yang match yang dimainkan oleh Oxford gitu jangan hanya menjadi bahan promosi kayak gitu karena bagaimanapun ya Indonesia sebagai negara yang yang memiliki budaya menonton sepak bola bukan budaya sepak bola aku udah pernah buat videonya oke kemudian yang punya budaya menonton sepak bola dan dan kita itu kalau kata guru gembul krisis krisis apa ya krisis krisis pahlawan atau krisis kebanggaan jadi kalau ada orang kita yang main buah negeri kita langsung berbonong-bonong follow instagramnya untuk mengikuti perkembangan si pemain kayak gitu jadi kalau aku bilang ya semoga pemain-pemain kita yang lokal dan tanda petik tadi ya bisa ya sekarang kan yang bermain di luar itu kan cuman Marcelino ya ya koreksi kalau aku salah ya bermain di Eropa itu cuman Marcelino bermain di Oxford gitu ya semoga Marcelino mendapatkan tempat dan di kontraknya itu mungkin dia harus dimainkan sekian-sekian-sekian match sehingga dia bisa bisa terus berkembang gitu karena sayang kan di usia muda dia masih muda tapi jarang pemain kan sangat disayangkan gitu nah kita sadar bahwasannya pemain kita hanya menjadi media promo oleh klub-klub di Eropa tadi untuk meraih keuntungan ya baik itu secara secara exposure ataupun secara materi gitu ya bisa-bisa aja itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan lah kalau kalau dapat exposure pasti kalau dapat uang dari situ gitu untuk ya nggak salah klubnya juga gitu nggak salah klubnya juga karena ya mereka juga berjudi mendatangkan pemain gitu kalau dia bagus oke kita pakai kalau nggak kalau nggak bagus ya udah jadi media promo aja kayak gitu nah kemudian yang kedua pilih kedua kan adalah tetap bermain di Liga Indonesia tapi dengan kultur sepak bola kita yang nggak bagus kita masih ingat bagaimana kultur sepak bola kita kan kalau aku bilang tidak begitu bagus dalam satu-satu pemainnya tidak disiplin oke tidak disiplin artinya mungkin pola pola hidup atlet mungkin tidak belum diterapkan belum lagi fansnya kita masih ingat tragedikan juruhan berapa ratus orang yang meninggal di tragedi itu gitu kan menjadi sebuah catatan hitam dalam sepak bola kita belum dewasa dalam ber dalam bersepak bola artinya dalam menonton artinya anak-anak jarang nggak jarang nggak sih kita melihat perempuan datang ke stadion untuk menikmati sepak bola anak-anak datang ke stadion untuk menikmati sepak bola kalau kita lihat di Eropa pasti banyak anak-anak di Eropa karena mereka memiliki mimpi dan juga supporternya itu cenderung aman pada saat di stadion kalau udah keluar stadion itu kan udah udah beda cerita ini kalau di stadion saja kita tidak bisa memberikan rasa aman kepada penonton ya bagaimana mungkin penonton bisa datang ke stadion untuk menikmati pertandingannya kayak gitu jadi kalau aku pribadi ya ini sebenarnya apa ya buah-buah kayak buah simalakama kayak gitu kalau bermain di luar nggak dipakai kemudian main di Liga Indonesia Indonesia juga tidak 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 berkembang nantinya gitu karena ya levelnya itu beda jauh gitu masuk ke pertanyaannya adalah lebih baik bermain di Liga 1 starter atau bermain ke Eropa tapi jarang bermain atau bahkan tidak pernah bermain gini kalau aku punya pendapatku sendiri begini kalau dia masih usia misalkan usia masih berkembang atau masih belialah usia dia pergi ke Eropanya di usia 17 sampai 21 tahun oke dia kalau menurutku pergi aja ke Eropa karena kalau dia ke Eropa bukan jangan dulu cari jam terbang mungkin jam terbang itu nanti dulu gitu yang penting apa dia disana belajar apa teknik dasar passing control dribbling shooting positioning visi dia belajarnya disana dulu oke dia belajar disana kemudian dia belajar budaya menjadi atlet karena kalau ya kita tahu sendiri budaya atlet kita ya gak tahu ya mungkin yang beredar di social media budaya atlet kita sebagai pemain siapa bola kan tidak begitu tidak begitu apa ya tidak begitu serius lah mereka memikirkan karir profesionalnya kayak gitu ya ujung-ujungnya kalau misalkan makanan pola latihan kemudian istirahatnya tidak terjaga ya ujung-ujungnya karena dia atlet gampang cedera nanti jadi kalau dia melihat ada rekan sistem yang melakukan itu ya ujung-ujungnya apa dia melakukan hal yang serupa jadi kita kalau dia berangkat ke Eropa mungkin tidak sesempurna itu tapi juga tidak sejelek yang ada disini dia belajar budaya sepak bola menjadi seorang atlet kemudian belajar bahasa juga itu kan penting untuk tumbuh kembangnya seorang atlet belajar dan lain sebagainya jadi kalau aku bilang kalau dia masih umurnya umur-umur 17 sampai 20 21 tahun ya kalau dia hebat dia betul-betul memiliki bakatnya yang luar biasa pasti klub-klub lain gak usah klub besar lah klub Liga 2-nya klub Liga 1-nya klub Liga 2-nya pasti akan melihat bahwasannya di klub ini ada pemain yang yang bisa kita ambil dan bisa kita create menjadi seorang superstar pasti mereka ambil gitu bukan karena aku yakin scouting-scouting dari luar negeri itu jarang melihat budaya sepak melihat datang menyaksikan bagaimana Liga kita berjalan karena Liga yang pertama ranking kita 129 gak ada scouting yang mau datang ke negara yang ranking sepak bola itu 130-an 120-an gak ada yang mau datang kalau mereka di Eropa pasti paling tidak scouting itu datang ke masing-masing Liga melihat oh ada pemain yang lebih bagus artinya mereka lebih memiliki kesempatan yang besar untuk berkarir di klub-klub yang sepak bolanya itu sudah mapan jadi ini lebih kepada chance mereka kesempatan mereka lebih besar karena mereka akan belajar teknik dasar kayak yang aku bilang kalau mereka masih 17-21 tahun ya belajar teknik dasar belajar budaya bersepak bola kemudian kesempatan mereka itu akan dilihat oleh para talent scouting dari klub-klub besar gitu itu kalau misalnya mereka masih 18-20 tahun tapi kalau misalnya mereka di usia matangnya kan pemain bola ya usia 23-28 itu kan usia prime-nya golden age-nya mereka kalau di usia mereka ya rasaku harus berpikir ulang lagi kalau mereka ingin bermain di klub besar karena klub-klub besar gak mau berjudi mengambil pemain di usia matang gak ada gak ada satu klub Eropa yang mau ngambil pemain itu di usia 23-28 tahun kalau ranking FIFA negaranya aja 120-an gak ada klub besarnya mau ambil kayak gitu gak ada klub besar yang mau ambil mereka lebih mau meng-create pemain itu pada saat masih muda jadi kalau usia mereka diumpul 23-28 tahun rasaku mereka harus ya kalau main di Liga 1 jadi starter yaudah main di Liga 1 aja ataupun kalau misalkan ada ada tawaran dari klub luar negeri yang ingin mengambil mereka contoh misalkan Liga Jepang atau Liga-Liga Eropa Tier 2 Tier 2 lah Tier 3 itu kan kalau aku bilang udah amat Tier 3 Tier 2 lah ya harus jelas di kontraknya bahwasannya dia harus bermain minimal sekian match gitu dengan catatan dia cedak-cedera dan sebagainya ya gitu jadi harus jelas di kontrak aku gak tau apakah di kontrak itu boleh dinyatakan dia harus bermain sekian match gitu kalau gak di denda klubnya di denda sekian-sekian-sekian karena untuk apa? untuk menjamin bahwasannya pemain kita ini mendapatkan kesempatan bermain di Liga gitu jangan sampai dia datang ke sana usia dia usia matang 23-28 tahun tapi dia hanya berada di bench dia hanya mengikuti latihan ya untuk apa? kalau aku bilang yaudah main di Liga Indonesia aja karena di usia segitu udah gak butuh lagi belajar seharusnya teknik fisik teknik dasar kemudian fisik kemudian budaya kemudian talent scouting yang aku bilang tadi seharusnya udah gak diperlukan orang ini lagi seharusnya udah udah autopilot karena di usia 17-16 lah 16-20 tahun disitulah membentuk yang aku bilang ini tadi kalau di usia matang ini kan mereka tinggal memandain tinggal memandain apa yang mereka kerjakan di usia mereka pada saat masih belia jadi kalau aku bilang kalau masih 16-17 tahun sampai 20-21 tahun oke mereka pergi aja ke Eropa untuk belajar yang aku bilang tadi tapi kalau udah di usia matang mereka harus pikir-pikir lagi untuk pergi ke Eropa dan juga mereka harus pikir mereka harus sadar bahwasannya mereka hanya menjadi alat promo bagi klub-klub yang akan mereka beli lagi gitu oke itu aja ya rasaku terkait dengan pendapatku lebih baik bermain di Liga 1 starter atau jarang atau bahkan tidak pernah bermain di Liga Eropa kalau bergabung klub Eropa oke itu aja bagi kalian nonton video ini silahkan ditekan tombol like-nya terlebih dahulu maka dari itu terima kasih semoga teribur